Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cross product dengan menggunakan minor cofaktor dan metode sarus Cross product, untuk menghitung cross product bisa menggunakan 2 cara itu dengan minor cofaktor dan metode sarus jadi intinya sama seperti kita mencari determinan dari suatu matrix perkalian silang atau cross product hasil kali silang dari 2 buah vektor adalah sebuah vektor artinya hasil kali silang antara vektor u cross vektor v akan menghasilkan sebuah vektor misalnya vektor u cross vektor v dengan menggunakan metode minor cofaktor maka i, j, k, u1, u2, u3, kemudian p1, p2, p3 untuk elemen i-nya yaitu u2, u3, p2, p3 dan untuk elemen j-nya u1, u3, p1, p3 dan untuk elemen k-nya u1, u2, p1, p2 nah sebagai contoh misalkan vektor u 1, min 2, 1 dan vektor v min 2, 4, 1 hitunglah u cross v dan v cross u menggunakan definisi determinan pertama untuk vektor u cross vektor v kita tulis dulu i, j, k kemudian vektor u-nya 1, min 2, min 1 kemudian min 2, 4, 1 untuk elemen i-nya yaitu min 2, min 1, 4, 1 untuk elemen j-nya 1, min 1, min 2, 1 dan untuk k-nya 1, min 2, min 2, 4 sehingga diperoleh untuk elemen i-nya yaitu min 2, 1 dikurangi 4, dikali min 1 kemudian untuk elemen j-nya 1, dikali 1 kemudian dikurangi min 1, 2 dan untuk elemen k-nya yaitu 1, 4, dikurangi min 2, min 2 sehingga diperoleh untuk i, j, k dan ini berupa sebuah vektor i, j, k 2i tambah j tambah 0k selanjutnya kita akan mencari vektor V cross vektor U langkah-langkah ini sama seperti vektor U cross vektor V itu masih menggunakan metode minor kovaktor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dikatakan selamat menikmati dan Terima kasih telah menonton Contoh selanjutnya Kita akan menggunakan Metode Sarus Misalnya Vector U Cross V Ini masih menggunakan soal yang sebelumnya IJK 1-2-1 Min-2-4-1 Nah untuk metode Sarus Kita tambahkan 2 kolom Kesamping kanan Berikut langkah-langkahnya I kalikan dengan Min-2 dan kalikan dengan 1 itu Min-2I Kemudian ditambah J kalikan Min-1 Dikalikan Min-2 yaitu plus 2J Dan K Dikalikan 1 dikalikan 4 Menjadi 4K Dikurangi K kali Min-2 kali Min-2 Yaitu 4K Kemudian I kali Min-1 kali 4 Yaitu Min-4I Dan J Kali 1 kali 1 Yaitu 1J Menjadi 2 MEMA Jajah 2 1 2 3 1 2 3 7 7